Intro Soal mengenai teori relatifitas dilatasi waktu atau pemuluran waktu akibat adanya gerak relatifitas. Persamaan untuk pemuluran waktu ini dirumuskan dengan T sama dengan T0 per akar 1 men V kwadrat per C kwadrat. Dengan T adalah waktu relatifistik yaitu waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak relatif. Sedangkan T0 adalah waktu diam yaitu waktu ketika pengamat diam. V adalah kecepatan pengamat yang bergerak relatif terhadap bumi atau titik acuan tertentu. Dan C adalah cepat rambat cahaya yang besarnya 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk soal ini, periode suatu pendulum di muka bumi besarnya 3 sekon. 3 sekon ini adalah waktu diamnya karena relatif terhadap bumi yaitu T0 sama dengan 3 sekon. Bila pendulum tersebut diamati oleh seseorang yang bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan V sama dengan 0,95 C, maka yang ditanyakan adalah periode pendulum tersebut dalam detik atau T dengan C sama dengan 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus dilatasi waktu untuk menentukan T. Akan tetapi terlebih dahulu kita tentukan V dalam satuan meter per sekon. Jadi, langkah pertama kita ubah V yang besarnya 0,95 C ke dalam satuan meter per sekon. V sama dengan 0,95 C. Kita masukkan C-nya 3 x 10 pangkat 8 yaitu 0,95 x 3 x 10 pangkat 8. Hasilnya V adalah 2,85 x 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, setelah kita peroleh nilai V, kita tentukan rumus untuk dilatasi waktu yaitu T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. T0-nya 3 sekon, kita masukkan ke dalam rumus. T sama dengan T03 dibagi dengan akar 1 min V-nya 2,85 x 10 pangkat 8 kuadrat dibagi dengan 3 x 10 pangkat 8 dikuadratkan. Nah, biar bisa diselesaikan kita coret 10 pangkat 8-nya biar lebih sederhana. Nah, maka diperoleh T sama dengan 3 per akar 1 min 2,85 kuadrat per 3 kuadrat hasilnya adalah 0,9025. Lalu kita hitung T sama dengan 3 per akar 1 min 0,9025 adalah akar 0,0975. Setelah kita hitung hasilnya 3 per 0,312 yaitu besarnya T sama dengan 9,607 detik. Nah, ini adalah hasil perhitungan periode pendulum yang bergerak. Jadi, dalam soal ini kesimpulannya adalah periode pendulum yang bergerak adalah 9,607 atau dibulatkan menjadi 9,6 yaitu yang C, 9,6 detik. Terbukti ada pemuluran waktu di mana tadi waktu diamnya 3 sekon ketika pendulum itu bergerak menjadi 9,6 sekon. Jadi, teori relatifitas untuk dilatasi waktu terbukti pada soal ini. Terima kasih telah menonton!